Intro Halo guys, gue masih di Bandung dan kalau di Bandung gak lengkap kalau misalkan kita gak ke Sudirman Street dan juga Jalan Cibadang gue hari ini sama bini gue tapi bini gue udah kelapanan dia langsung makan ngibir dan dicobain kulian hari ini gue pengen nyobain randomly karena ada banyak banget disini dari mulai perbabian persoto-sotoan pergoreng-gorengan dan yang lain-lain kayaknya gue bakal pikir random aja let's go so basically Sudirman Street itu luas banget dari tadi ada section yang babi-babi semua dan ini gue lagi mencari yang suatu yang anget karena ini lagi hujan banget guys apa ya ini? nah ini lagi di Bandung dan udaranya lagi dingin banget enak banget ke Bandung kalau udara lagi dinik-gini dan kebetulannya lagi gerimis-gerimis hujan jadi pas banget kalau lo makan yang anget-anget kayak gini nih langsung sirap aja ke nasi ini comfort food banget gak sih kayak lo makan yang anget-anget disaat yang dingin dan yang kuah-kuah gini dengan daging semua gila dagingnya banyak banget pecah banget nih kok gak dikasih garpu ya? kan jadi shoes-nya nyeroknya makan asepnya tuh bikin lo kayak makannya jadi kayak lagi dramatis banget gitu loh gila boy gurih, asin semuanya tuh yang kayak pas banget terus rasa sapinya kerasa banget dan bau-bau amis sapinya juga udah ngalirin sama sekali ini gue kasih sambal sedikit tadi karena tadi masih original sambal sedikit jeruk aduk gila ini liat nih selalu emang gue paling suka kalau abang-abang pakai sengkel ini liat nih yang ada transparan-transparannya itu bagian urat-uratnya yang udah empuk banget jadi kayak pas lo makan dapet tekstur yang licin banget sama tekstur daging gokil kayak biasa selalu gue suka banget kalau makan dibaptis pakai kuah sekarang gue mau cobain lobaknya nih tadi belum makan lobaknya ini isinya cuma ada daging, kuah, daun bawang, sama lobak lobak kalau kalian biasa makan lobak ada sedikit kayak pahit ini bener-bener hilang semua hilang jadi kayak labu tau nggak enak banget gila jadi ini lima yang bakal gue cobain ini yang pertamanya udah gila banget tapi ini emang unik banget karena gue jarang banget nemuin soto yang kayak cuma isi daging sama lobak doang dan disini sistemnya antrian kayak lo mau bisniker jadi kayak ngobikin lo kayak ketika lo nganti dan lo dapet kayak bikin lo jadi kayak excited banget buat nikmatin soto-nya oke gue mau makan aja dan next kita bakal ke gue nggak tau apa dan kemana-mana karena masih banyak yang bakal gue cobain makan lo ini menarik nih nggak tau apa-apa kayak bakmi bakmi yang ada kuah-kuah tahunya itu kayak bakmi Aceh eh Aceh siapa? Aceh ini aja kali ya minta yang yamin asin yamin asin bikin berapa? yamin eh yamin mah manis ya eh bisa yamin asin ya? yamin asinnya satu aja satu aja isinya lengkap ya? isinya lengkap selengkap-selengkapnya siap iya so guys sekarang gue kembali lagi bersama istriku jadi dia kelapanannya makan duluan dia nggak mau ikutan syuting dan sekarang aku sekarang mau ikut joint yoi dan kita udah lagi ada di bakmi Maman yes bakmi Maman ini jual bakmi bakmi yang kayak tipenya kayak ase yang mungkin kalian juga udah tonton videonya dan ini gue pesen yang asin karena gue lebih suka yang asin jadi emang khasnya bandung aku rasa makan bakmi nya tuh kayak dengan eh apa kuah-kuahan bakso yang sangat-sangat glorious oh my kayak banyak bahan nggak sih isinya tuh ada tahu what is that? lobak oh lobak bakso ceker the ceker sama ada pangsitnya juga gila hahaha ini kenapa rusuh ya kayak rumah tangga ya hahaha udah cheers apa sih mau manis lu hmm hmm kayak gue nanya apaan sih kambing-kambing kayak mie abang-abang yang di depan sekolahan enggak ini aku inget banget dulu abang-abang sekolahan depan aku kayak gini rasanya godinya kayak indomie sih hmm nggak sih Beb mie abang-abang banget sih karena emang mie abang-abang iya tapi kerasa abang-abangnya tuh kental banget enak enak bos tau nya abangnya pasti enak hmm apa minyaknya pas banget terus rasa ayamnya juga kayak bener-bener kerasa kayak asinnya keluar gitu loh enak 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 kuahnya juga enak 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 gak enak enak lo Sebuk Bikin gue esensi deh, gue tampol lu sekali lagi Oh ampun, sorry banget ya Ini juga tahunya nih Tahunya lembut Tapi gak selembut sih aset Tapi masih enak Kok maksud gue ilang ya? Lo makan maksud gue ya? Gimana rasa fangsita? Jelasin dong Lembut, terus dagingnya juga tadi itu kerasa banget Terus, tapi pasti maksudnya kan ada yang kadang-kadang fangsita tuh kulitnya banyak Tapi dagingnya cuma ceucil gitu kan, ini pas Ini enak buat tekstur mie-nya juga, kenyalnya kayak Ayam ini gak cuman asin doang, tapi kayak ada sedikit manis-manis lagi tuh Enak banget ayamnya Ini tuh kuahnya light-nya light banget gitu Tapi tetep kerasa ada si sari-sari ayamnya ya Masih wangi, tapi light banget Jadi makannya tuh gak ganteng Karena si mie-nya sendiri tuh udah gurih gitu Kalau misalnya si kuahnya gurih, aminnya gurih Mata enak banget, tapi kita gak mungkin kuat abisin Jadi ini menurut aku kombinasi yang sangat pas Gimana review gue? Bagus ya? Gue setuju Oke ini udah abis Dan abisnya kita mau nyari apa yang lain ya? Gak tau Gak tau, kita liat dulu aja Liat-liat Yo, let's go Kayaknya disini gue mau makan yang agak sedikit celeng B2 Jadi buat kalian yang muslimah, ukti-ukti Yang ini gak usah ditonton, skip aja langsung ke berikutnya Let's go So, kita akhirnya pesen sate babi di warungnya Kun Kun Dan ini keliatan dagingnya tebel banget Ini kayak perfectly grilled, liat nih Semuanya kayak caramelized banget semua bumbu-bumbunya Dan ini wangi parah sih Wangi bakarnya, yuk, cheers Gimana sama kamu? Oke sih Ya Dagingnya tebel, bener kata kamu Dagingnya tebel Terus rasa babinya itu terasa banget Cumaan, kalo aku pribadi Aku lebih suka yang gurih dalemnya Tapi dia ini kurang gurih Luarnya aja yang gurih Iya, iya, iya Tama kalau aku suka banget sih Kayak 90 ribu tapi dagingnya satebel ini Dan kerasa dagingnya tuh kayak yang fresh gitu Kayak bukan yang simpanan lama yang bau gitu Gila, ini ujian gede banget Jadi menurut kamu ini lemon moendit atau enggak? Belum yang terbaik Tapi aku lagi Tampilnya Tiyam Bosenak Aku sih suka Karena manislasinya pas Walaupun gak gitu berbumbu Abisnya kita makan yang eneng-eneng aja kali ya Iya Yang cuma bites aja ya Aku lagi main yang ini Cool tier Aduh ya, nanti kita cari aja Hah? Gak tau ada tongklon yang ini kita cari aja Gak tau ada tongklon yang ini kita cari aja Duh Gak bakal selesai disini sampai malam Kayak gini terus Oh iya Agak kencangannya Oke ini udah yang keempat Udah luah kenyang That's why kita gak mau makan yang terlalu berat-berat Dan Katanya Bandung terkenal banget sama kuotinya Apalagi di Sudiriman Street ini Dan ini keliatan cukup rame That's why gue kayaknya penasaran juga Langsung aja kita cobain yuk Kalo kalian makan disini Udah dateng tuh Dapet plates Ini bisa buat taruh bumbu Cuma lima Terus ini mau buar acik dulu nih Kurang cakep Ini pasti yang manis kalo yang ini Kalo ini sausnya yang asam manis nih Udah keliatan ya kan Kalo ini yang pedes aja nih pasti ada bawang-bawangnya dikit Terus kalo kalian suka bawang putih Yes Me likey Yang banyak-banyak Gau dikit banget Bau mulut lu Udah pigi kau sana bau kali napas kau Gak pigi juga kau Hah? Kau jangan bikin aku Kepala Ah Jadi naik darahku kan Kutabok gak jadi orang kau Ketampar ku jadinya ya Bau kali napasnya bau laba-laba Terus ini ada kecap asin Gak? Minyak wijen aja dikit Oh lala Ini kecap butak Karena terus sana buta Gak tau apa Thank you Oh ini cuka hitam Terus ini ada acar ngeliat nih Acarnya tuh fresh banget guys Ini kayak baru disiapin tadi pagi nih Kayaknya ya Oh Ini nano-nano namanya Putih nano-nano Baru kita makan Gimana? Bersama bagi dulu makan kayak Kau coba ngasihkan ke-tentur crispy sama semua sausnya kegabung Habis itu pas gue gigit tengah feelingin dagingnya baru kayak kayak campur akhirnya aku rasa rasa dagingnya Menurut gue Cukup enak Tapi bukan menjadi yang terbaik Namun baik untuk kalian coba Dan juga ini shape-nya agak unik Karena ini kayak pangsit Ya kan? Bukan kayak gote Kalau gote tuh biasa Kayak gyoza Bawahnya coklat Crispy Atasnya tuh enggak Kayak ditutup di sim gitu Kalau ini bener-bener digoreng full gitu loh Jadi kayak makanya jadi kayak Apa? Pangsit goreng Goreng Kamu suka gak? Kalau misalnya ini dimakan sendiri tanpa embel-embelan ini Kurang lengkap Harus dikolaborasikan semuanya Bawang semua sama kayak bapaknya tadi dikasih tadi tuh harus dikombinasi Gak udah enak Dan gak kayak quote-nya ya? Iya Ini lebih kayak pangsit goreng Mungkin ciri khasnya dia seperti itu Iya Emang khasnya Bandung kali Maksudnya Enak Not bad Not bad Yes Lucu lah nih buat penutupan Eh abis ini ada satu lagi Apa? Manifani Aku pengen bola ubi Oke Yuk Terima kasih dong Beli dong Berapa? Bisa gak sih di bawah Di bawah 10? Paling minimalnya 10 ribu 10 ribu Gak apa-apa Ini parah banget Ini airy banget Tengahnya kopong Makanya langsung kempes gitu Dan manisnya juga pas Hmm Lengkap Harus dimakan nih Bener-bener baru Anget-anget Kalau dimakan Gak lengkap Kalau misalkan ke Bandung Gak makan Guala ubi Apalagi kalau lagi di Subin Man Street Karena Ya sekaligus aja gitu Penutupan Oke guys That's all Terima kasih Terima kasih Terima kasih Subscribe channel gue Subscribe channel gue Dan juga share ke teman-teman kalian yang suka ke Bandung Siapa tau bisa menjadi rekomendasi Buat mereka Halo kulineran ke Bandung Bye-bye Bye-bye